bertemu dengan saya semuanya pak debo de ketemu dengan saya kotex blog kali ini saya mau pergi ke suatu tempat pergi ke suatu tempat yaitu kantor Oke semuanya pak dembok de Kang Mas Mbak Pak Sedoyo Kemawan kali ini saya akan membahas tentang bahasa-bahasa mengapa saya membahas tentang bahasa karena akhir-akhir ini saya lihat di TV ataupun di media sosial lain bangsa Indonesia itu hampir lupa dengan eh apa ya hampir lupa dengan jati diri Hai yaitu kita sering menggunakan bahasa Inggris di TV apakah menggunakan bahasa Inggris itu ya eh bisa membuat kita lebih keren atau gimana tapi saya enggak paham padahal kalau dibandingkan dengan bahasa Indonesia sendiri bahasa Indonesia itu lebih keren daripada bahasa Inggris ya ya gimana ya pokoknya eh dalam vlog kali ini saya akan menanamkan agar kita lebih mencintai bahasa kita sendiri jangan sampai kita ini kita ah bangsa Indonesia menjadi seperti negara tangga yang namanya Malaysia Malaysia itu eh kat katanya negara bahasa persatuan bahasa persatuan negara itu bahasa Melayu tapi kebanyakan orang sana tidak menggunakan bahasa Melayu bahkan banyak yang tidak menggunakan bahasa Melayu itu sendiri oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar baik dan benar oleh agar kita tidak eh bagaimana ya kita tidak lupa dengan jati kit diri kita sendiri karena eh sungguh huh bukannya saya ini tidak bisa bahasa Inggris atau gimana membenci bahasa Inggris atau I hate Inggris no bro oh iya oleh karena itu kita pokoknya harus mencintai eh bahasa kita sendiri jangan sampai bahasa Indonesia itu eh malah bukan menjadi bahasa persatu eh bahasa persatuan buk malang nanti bahasa persatuan kita menjadi bahasa Inggris ya bahasa Indonesia itu menurut saya bahasa bagus eh 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 berikutnya Indonesia, A, D, C sekarang itu lho LPG semuanya melihat saya itu pakai bahasa Inggris LPG harusnya kalau bahasa Indonesia itu LPG nah itu yang betul ngeri-ngeri-ngeri pokoknya dari pokoknya cintailah bahasa kalian jangan sampai kita menjadi seperti negara tetangga Malaysia itu tidak punya budaya, tidak punya apa-apa aduh-aduh kacau pokoknya kelek pun oke memang memang kalau iya membahas soal bahasa Inggris bahasa Inggris itu mengapa lebih keren kok kedengarnya lebih lebih keren gitu loh karena bahasa Inggris jarang kita gunakan dan belum banyak orang Indonesia yang bisa itulah yang menyebabkan bahasa Inggris itu bisa terdengar lebih keren kalau kita mengucapkan bahasa Inggris kedengarnya lebih berilmu kalau sebetulnya sih berbahasa Inggris itu bagus juga karena menambah wawasan kita untuk berhubungan dengan berhubungan dengan orang luar atau kita mau ke luar negeri atau gimana berhubungan dengan orang luar itu kan bisa berguna agar kita bisa bertanya menambah ilmu maupun apalagi itulah kegunaan bahasa Inggris tapi jangan sampai kita melupakan bahasa ibu kita bahasa ibu kita atau bahasa Indonesia kalau bahasa ibu bahasa ibu maksudnya bahasa ibu ibu bahasa saya maksudnya bahasa Rebosoku kan bahasa aku kan bahasa Jawa jadi saya menggunakan bahasa Jawa ketika saya bertemu dengan orang di sekitar saya ataupun suku Jawa itu nah kalau ketemuan ketemu dengan orang luar kota maksudnya luar suku atau gimana ya bahasa Indonesia akan tidak menyinggung gitu loh nah tak tuh tak tuh tak tuh oh iya ngomong-ngomong soal bahasa Inggris bahasa Inggris itu bisa membuat makanan lebih mahal contohnya saja di cafe contohnya saja di cafe ya cafe satu es teh es teh itu loh es teh itu loh kalau di warung biasa 2 ribu di lingkungan saya 2 ribu kalau di cafe 5 ribu wah maha translate bro saya ini translate ini larang rujak pecel eh rujak udah pecel kuyay lompat jilangnya malih selet wuit penut saus penut penut pinut halal 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 harganya di warung saja 5 ribu ha ha 5 ribu kalau eles kafe 10 ribu atau bat tinggal pintu 2 kali lipat wuuh wuuuh wuuuh tapi sih kalau bahasa Inggris itu memang menurut saya eh untuk lagu orang luar itu bikinnya itu lebih bagus loh mengunggunganku itu soalnya liriknya itu enggak cuma cinta 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 yes liriknya enggak cuman cinta banyak liriknya tentang petualangan banyak pokoknya kalau Indonesia lagunya itu kebanyakan cinta Assalamualaikum maklum efek jomblo efek jomblo ini lagu cinta nis oke eh mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada vlog kali ini kalau ada yang tersinggung karena bahasa Inggris itu gimana 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 ya saya mohon maaf karena saya juga melihatnya prihatin dengan kondisi bahas perbahasaan sekarang orang di Indonesia itu cuam peraduk kita negara Indonesia tapi menggunakan bahasa Inggris dan anak-anak pun diajarkan bahasa Inggris agar mereka menggunakannya oke sih enggak papa tapi kalau untuk keserharian itu loh nanti kan kelama-lamaan negara kita ini bisa menggunakan bahasa Inggris sebagai negara bahasa persatuan bukannya bahasa Indonesia aduh 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 jadi yang saya khawatirkan ini oleh karena itu asya oleh karena itu gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar pelajarilah bahasa Indonesia baik dan benar pelajari bahasa Inggris enggak papa tapi ya jangan dibuat untuk bahasa sehari-hari atau untuk Hai gimana dicampur adukkan intinya dengan bahasa Inggris itu enggak bagus karena bahasa Indonesia sudah ada aturannya oleh karena itu Hai poin yang didapat dari blog saya ini yaitu cintailah budaya kalian sendiri yang kedua eh gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar cintailah bahasa ibu-ibu ibu bahasa kalian bahasa ibu-ibu bahasa atau dasar bahasa kalian maupun entah dari Sunda Jawa ataupun yang lain-lain gunakanlah itu karena menurut saya bahasa daerah itu lebih menunjukkan kesopanan kesopanan dari daripada bahasa yang lain kalau menurut saya di menurutkan kesopanan bahasa lain-lain yang terakhir tidak papa mempelajari bahasa Inggris al-kesalkan Hai jangan menggunakannya untuk hal-hal yang dapat menggunakan jangan digunakan untuk apa ya untuk kesehatan seharian atau gimana memang bahasa Inggris perlu untuk menambah umum penguawasan kita jadi ya pokoknya itu oke itu saja yang bisa saya sampaikan kekurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau terasa terhina dengan vlog tentang bahasa kali ini Hai Oke tapi jangan lupa subscribe komen komen tak 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 komen like Hai n Hai share share Oke Hai sampai berjumpa di vlog selanjutnya salam kutek lo bye 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 bye